Sementara itu pemirsa emiten kawasan industri PT Pura Delta Lestari TBK berhasil meraih pra-penjualan atau marketing sales sebesar 995 miliar rupiah di semester pertama tahun 2022 ini. Di pada capaian ini setara 55,3% dari target marketing sales tahun ini senilai 1,8 triliun rupiah. Direktur PT Pura Delta Lestari TBK, Tondi Suwanto, mengungkapkan bahwa capaian pra-penjualan sepanjang Januari hingga Juni tahun ini terutama berasal dari penjualan lahan industri termasuk penjualan produk komersial dan kunian. Berdasarkan laporan perusahaan, sektor data center masih menjadi kontributor utama penjualan lahan industri seiring dengan berkembangnya gaya hidup dan juga teknologi digital di Indonesia serta semakin meningkatnya permintaan akan lahan industri di kawasan industri GIC Kota Delta Mas dari industri data center. Untuk itu manajemen emiten berkode saham Demas ini terus berupaya untuk melakukan inovasi guna mengembangkan kawasan industri tersebut menjadi kawasan industri hijau modern yang ramah lingkungan dan berteknologi tinggi. Terima kasih telah menonton!